Intro Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri wilayah hutan Kartok, Bocenegoro. Di lokasi ini, terdapat sebuah sendang Kartok yang ditumbuhi tanaman-tanaman khas hutan yang sudah jarang untuk dijumpai di tempat lain. Menurut kisah yang beredar di luar, nama Kartok diambil karena konon keangkeran dan kewingitan dari wilayah hutan ini. Bahwa Kartok yang berarti celana merupakan pakaian dari hantu wewe gombel yang suka menculik anak-anak, membawanya ke dimensi lain ataupun celana dari tuyul. Hmm, wilayah ini, konon juga pernah terjadi kebakaran hebat yang menghabiskan rumah-rumah beratap alang-alang di sekitar hutan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa wilayah ini dinamakan Sendang Kartok? Kita akan mengulasnya dalam edisi Mitos dan Sejarah Menguak cerita dan sejarah Sendang Kartok Sumber air di tengah hutan dan asal-usul wilayah hutan Kartok Waduh, kita justru terjebak ini di kali Wilayah Kartok masuk dalam kawasan hutan napis Bojonegoro Untuk mencapai lokasi ini, kita harus melewati tengah hutan dengan kondisi medan yang lumayan ekstrim Jika musim penghujan, kami sarankan untuk menimbang kembali niat Anda jika ingin mengunjungi wilayah ini Sendang Kartok Sendang yang berarti sumber mata air dan kartok yang dalam bahasa Jawa berarti celana ini Membuat kami penasaran mengapa dinamakan Kartok yang berarti celana Kabar mengenai wilayah ini yang konon juga terbakar habis Menambah rasa penasaran kami untuk menyusuri dan mengupas tentang keberadaan wilayah Sendang Kartok dan sejarahnya Terutama, keberadaan Sendang yang konon menjadi tujuan bagi para pelaku wisata spiritual dari berbagai wilayah ini Meski lokasinya di tengah hutan perbatasan, antara Ngawi Sisi Utara dan Bojonegoro di Sisi Selatan tak mengurangi tekad dan niat kami Posisi Sendang berada di sebelah timur loji atau rumah kantor pengawas hutan Dari kejauhan nampak pohon-pohon rimbun yang memiliki aura yang berbeda Kita memasuki area Sendang Kartok Terdapat gorong-gorong yang dipasang tepat di sebelah tim Terdapat gorong-gorong yang dipasang tepat di sebelah tim Di lubang sumber air Air dalam Sendang ini terlihat masih muncul Di atas Sendang terlihat pohon tinggi menjulang dan akar-akar dari pohon ini mencengkram kuat di sisi-sisi Sendang Sumber mata air Sendang Kartok memang menjadi tempat pelepas dahaga bagi para pengembara hutan zaman dahulu Bahkan hingga kini Sendang Kartok menjadi satu-satunya sumber air bagi para penggarap lahan di tengah hutan jika musim kemarau tiba Kita coba untuk membasuh muka Karena ini posisinya panas sekali siang-siang Ini kelihatannya sangat segar untuk membasuh muka Terima kasih telah menonton! Tanaman-tanaman khas hutan dapat kita jumpai di lokasi Sendang ini Seperti tanaman yang berbuah kecil dan menempel dari batang bawah hingga atas cabang pohon ini Suara kicauan burung terdengar bersahutan dan memang Sendang ini jauh dari pemukiman warga Menurut berbagai cerita yang dituturkan, memang Sendang Kartok ini menjadi tempat yang disakralkan sejak nenek moyang Berbagai pusaka dikisahkan banyak terpendam secara gaib di sini Sehingga tak heran Sendang Kartok begitu dikenal bagi banyak orang Kami mencari berbagai bukti yang menuliskan atau membuktikan dari mana asal-usul Sendang Kartok dan sejarahnya Dan beruntung setelah kami berkeliling hutan, menyeberangi kali yang tak tahu arah dan menanyakan tentang hal ini Akhirnya kami bertemu secara tidak sengaja dengan Pak Gianto yang juga merupakan seorang tokoh di sini Ini pada mesin berartiiers antibiotics yang dikenal bagi kongan Tapi istri-还是asa historia ini dikisahkan Tapi saat itu dikisahkan rohитель ni? Makasih banyak kongan rohКА tahun 2007 kan tapi rient merikin ini yang sedang kata-kata nanti kubungan sih? ini makasih sedang kubungan itu nanti kita berikan tahun tujuh dua kira-kira itu nanti kubungan telas di kampung ya telas di kampung soalnya akapnya kan masih alang-alang terlebihnya biasanya nanti nanti yang lebih-lebihnya merikin ya mbak? kadang-kadang nanti kadang-kadang di tempat nanti seperti itu yang ditemukan tapi kalau tangkut anda selanjutnya untuk procurn di pelebihnya pria, nanti terasa sudah kelebihnya pria ditambah ini nanti semua duduknya di tempat ini saat ini kan beli-tati tengah dap karena lebih longsor nah ini apa? biasanya pendetik itu ada warga apa itu? ada warga, ada wakir sana dan kemarau tiga ada apa, tidak minum, nyuci, siram itu diperlukan itu ya tapi nengangsu niking beton apa warga ngejian beton jonen tergok beton tepih Pak ngantin makin yang berikiran wanten karna kilu nopain temennya klo lebih ini tuh Oh ngejian 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 petugasih mantri ngejian serocipun bisa panah di pari keselamatan disambuti nopo si haji ngejian disambuti selamat lang akhirnya pindah terus digoreng-goreng itu soalnya pas niko penjaran penjaran niko rame-rame nih terus jelalai mantri ngejian selamat selamat dicepengi nopo ngejian pusoko lah maksudnya pusoko saking beriku ngejian rasa penasaran kami akhirnya terobati mendengar kisah dan penuturan dari Pak Gianto bahwa katok di wilayah ini yang dimaksud bukan celana dari wewe gumbel ataupun popok tuyul seperti mitos di luar sana tetapi istilah katok adalah nama dari pohon katok yang banyak tumbuh di sekitar sendang ini namun pohon ini kini sudah tidak ada lagi hmm sayang beberapa warga yang kami temui di hutan juga menuturkan bahwa wilayah sendang katok memang bukan wilayah sembarangan terutama bagi yang berniat kurang baik seperti merusak hutan ataupun berkata tidak sopan bisa jadi si pelaku akan kebingungan jalan pulang ataupun justru akan berputar-putar selesai saja di tengah hutan tak tahu arah dan tujuan sendang katok adalah saksi terhadap apa yang terjadi di hutan ini dalam hal keseimbangan alam dan manusia airnya yang terus memancar menjadi sumber kehidupan yang tak lekang oleh waktu keberadaannya seakan menjadi manfaat bagi siapapun untuk mengambil airnya meski pohon-pohon dan lebatnya hutan tak lagi menyelimutinya semoga kita dapat mengambil hikmahnya ikuti terus perjalanan kami mengulas hal unik dan tempat yang menarik yang tayang dalam episode selanjutnya sampai jumpa oke ini merupakan tombak peninggalan dari Aliwares dari maklum Bapak Swito tapi sekarang udah nggak pakai ini kalau mantenan ya ada yang pakai ada nggak sih ada yang mengikuti ada yang nggak sekarang asal barep butuh-butuh dantang nopo ya yang betuh dantang nopo yang asal gua gua ilgi catilin lasing cikking asal barep lasing ran asal luntet luntet juga lantan kena ran bacen yang klub study nopo ini terima kasih terima kasih